Kondisi lapas kelas 2A Jambi Sabtu pagi sudah normal pasca kericuhan yang terjadi pada Rabu malam lalu. Meski begitu, ratusan personel keamanan bersenjata lengkap masih berjaga di lingkungan lapas. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi serta Polda Jambi masih investigasi penyebab kerusuhan di lapas kelas 2A Jambi. Hasil sementara, kelebihan kapasitas tahanan di lapas tersebut menjadi salah satu faktornya. Lapas yang seharusnya dihuni 350 tahanan kini menampung lebih dari 1.700an tahanan. Antisipasi kelebihan muatan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jambi berencana memindahkan ratusan rapi dada tersebut ke lapas Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya adalah ke Sumatera Selatan itu alternatif yang paling singkat dari sini, yang paling dekat dari sini. Tetapi juga kemungkinan ke lokasi yang lain itu juga masih sangat tertuka. Ya siapa tahu di lokasi lain ternyata masih lebih longgar, tidak overcapacitasnya tidak terlalu tinggi. Empat tahanan yang melarikan diri saat kerusuhan terjadi juga masih terus diburu. Kepala lapas Jambi terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keempat tahanan tersebut. Sejak kemarin sudah kita menyurat ke kepolisian bahwa kita mencari bantuan penangkapan kepolisian. Ya saya nggak boleh loh, beri keterangan nih. Harusnya kapan kan wil ya. Mohon maaf, menurut aja ya. Rabu malam ratusan rapi dada lapas kelas 2A Jambi bentrok dengan petugas kepolisian. Ratusan rapi dada tersebut menolak rasia narkoba yang dilakukan kan wil Kemenkumham Jambi. Gedung Aula Pertemuan dan Ruang Kooperasi dibakar para tahanan. Sedikitnya 12 orang dari tahanan dan kepolisian mengalami ruka serius akibat bentrokan. Bima Pratama melaporkan untuk NET.